Hai merebus daun pepaya dengan batu bata apakah berhasil hari ini kita akan membuktikannya ya lor aku kan pengen naring tiktok ngelang video nguduk-gudung gandul karobata lakukan penasaran ya apa ya nguduk-gudung gandul karobata ke bisa ngilang nafait jadi lagi ngarep nguduk-gudung gandul karobata bener rapor jane sing lagi viral ngaring tiktok ya wis langsung berpengarangan ngurep gudung gandul cekidot kubadrit gudung gandul lor kita cuci dulu kubadrit gandul Hai bata kubat bersih apa ya napa nguruk-nguruk gandul kalau bapak bisa kaita hilang kita coba lebok naring banyu singwis umum bodoh gandul masuk na masukkan kita masukkan bata kegeden kita itu gelo-gelo ya patahkan jadi dua ya ya tunggu sampai mendidih nah nekwis umup kayak kaya diwalik dan saya rasa kawis matang ya kita angkat kita pisahkan batu batanya dan ini daunnya kita bilas kita bilas dulu dengan air bersih terlihat ini sangat hijau ya sangat hijau sekali tapi apakah pahitnya benar-benar hilang dan ini hasilnya ya merebus daun pepaya menggunakan batu bata yang lagi viral di tiktok dan hari ini saya membuktikannya saya mencobanya apakah benar-benar pahitnya bisa hilang kita coba kita buktikan kita icip-icip bismillahirrahmanirrahim Hai ternyata bohong ini bohong banget pahitnya masih utuh dan tidak berkurang sedikitpun ternyata mungkin cuma buat lucu-lucuan ya buat konten di tiktok biar yang nonton banyak biar followernya banyak ternyata buat lucu-lucuan saja ini bohong yang benar menggunakan asam jawa dan daun jambu biji dan itu sudah ada di video saya silahkan cek dan tonton hari kata wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh baiklah kak 2 yo yo yo